Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspah Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kau akan kemantanmu Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintaimu Mesin Maukan aku Mesin 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 Tutur di Nula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Iphone Rose Dan Ellie Ermawati Naskah ditulis dan diolah oleh S.T. Job Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka Kali ini mengetengahkan episode ke-16 Dengan judul Pemberontakan Gajah Firu Dalam seri ke-453 ini Didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai rakeh pemintihan Rusli sebagai Tunggalang Ellie Ermawati sebagai Mesin Suherman sebagai Wong Yin Dan Asli Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati Pembawa cerita Pemintihan adalah seorang dukun terkenal di desa Pongging Dia juga adalah seorang dukun kaya raya Sawahnya luas dan harta bendanya cukup banyak Dia juga mempunyai rumah yang dihuni istri mudanya di desa Karangdawa Dia banyak mempunyai murid Disamping mengajarkan masalah perdukunan Dia juga mengajarkan olahkanuragan Rakeh pemintihan sedang duduk di serambi depan Ketika Tunggalang datang memberi laporan Sebentar Sebentar Tunggalang Siapa katamu tadi? Tunggalang Sepertinya aku kenal dengan nama itu Benar Guru Rakeh Nama itu sudah cukup terkenal Bukan hanya di Pasuruan 1 Tapi juga di daerah sekitarnya Orang itu bisa menjadi batu sandung Dan sekarang pengaruhnya semakin luas Guru Rakeh Bahkan warga desa Pongging sudah mulai ada yang berani minta obat kepadanya Eh Tunggalang Iya Mana teman baikmu itu? Biasanya aku datang bersama wali kadep kan? Kami berselisih paham Guru Rakeh Pasalnya juga mengenai orang yang bernama Tabib Wong itu Semalam kami mencegat seorang wanita yang baru pulang mengobati orang sakit Wanita itu ternyata anak angkat Tabib Wong Iya, iya, iya Dan wali kadep menyuruh saya melepaskan wanita itu Karena katanya dia berhutang budi pada Tabib Wong Ketika anaknya sakit dan dia tidak bisa menyembuhkannya Kemudian dia minta tolong kepada Tabib Wong Wah, kalau begitu wali kadep Allah mengkhianati aku Iya, iya Saya kira memang demikian Guru Rakeh Saya sudah memberi peringatan Tapi wali kadep tidak mau menggubri Yah, biarlah Nanti akan ku cewer kupinya Sekarang bagaimana Guru Rakeh? Kalau guru tidak segera bertindak dan membiarkan Tabib Wong Meraja Lela Tentu keadaan kita bisa terjepit Itu urusanku Tunggalang Aku pun seorang dukun yang ternama Namaku dikenal bukan hanya di Pongging Tapi juga di desa Anjongan Kepanjangan, Gedung Peluk, Kadamehan, dan lain-lainnya Bahkan orang dari desa yang lebih jauh Dari Hambal Pernah datang ke rumahku ini untuk minta obat Wah, sudah lah Pokoknya kau tidak perlu khawatir Tunggalang Lihatlah kumpulan macan di Rimba Belantara Mereka mempunyai daerah makanan Dan binatang lain yang berani masuk ke daerahnya Maka kumpulan macan itu pasti tidak akan senang Kau tidak perlu khawatir Tunggalang Tentu saja aku tidak akan tinggal diam Sepak terjang orang yang bernama Tabib Wong itu Harus segera dihentikan Terima kasih telah menonton! Bapak Wong kelihatan segar sekali pagi ini Benar, Nona Maisin Saya bisa bernafas sedikit lega Dada saya terasa hangat Semalam kalau tidak salah Saya hanya batuk empat kali Syukurlah Saya gembira kalau kesehatan Bapak Wong segera pulih kembali Nona Maisin Saya mendengar dari Ratanca Katanya ada dua orang laki-laki mencegat Nona di jalan Iya Bapak Wong Mereka mencegat saya ketika saya pulang dari rumah warga Pasur Wan Dua Dua malam yang lalu Apakah mereka bermaksud jahat kepada Nona? Iya Nampaknya begitu Tapi saya memberi perlawanan Ketika mereka mau berbuat tidak senonoh Maisin kemudian menceritakan secara lengkap peristiwa yang dialaminya di tengah jalan Tabib Wong mengerutkan dahinya Dia kelihatan Iba melihat Maisin yang baru selesai bercerita Jadi mereka mengenal saya? Iya Bapak Wong Orang yang bernama Wali Kadep Katanya mengenal Bapak Wong Anaknya pernah sakit Dan Bapak Wong berhasil menyembuhkannya Dia merasa berhutang budi pada Bapak Wong Itulah sebabnya dia selalu berselisih paham dengan temannya Kemudian mereka baku hantam Kesempatan itu saya bergunakan untuk melarikan diri Oh Iya Ternyata pengalaman Nona Maisin Untuk yang pertama kali ini tidak berjalan dengan mulus Memang susah Kita bermaksud baik Ingin menolong orang lain Tapi ada saja hambatannya Benar Bapak Wong Di dunia ini banyak raga manusia Dan mereka mempunyai sudut pandangan yang berbeda-beda Mereka juga mempunyai macam-macam kepentingan yang berlain-lainan sifatnya Jika kepentingan mereka terganggu atau terancam Mereka bisa melakukan perbuatan yang sangat jahat Ah karena itu Nona Maisin Karena memang kenyataannya begitu Kita harus mendirikan Sebuah penting pertahanan Kita harus mampu menjaga keselamatan diri kita Orang-orang jahat seperti itu Banyak berkeliaran di sembarang tempat Bisa saja suatu ketika kita akan mendapat kesulitan besar Ah Nona Maisin Iya Bapak Wong Apakah Nona pernah belajar ilmu kanuragan? Iya Pernah juga Bapak Wong Almarhum suami saya adalah seorang pendekar Saya pernah belajar ilmu silat dari Almarhum orang tua angkat saya Oh Apakah Nona Maisin tidak keberatan Kalau saya mengajarkan ilmu bela diri pada Nona? Apakah itu perlu Bapak Wong? Saya kira begitu Ada juga perlunya Nona menguasai curus-curus ilmu silat Suatu saat Nona mungkin harus berpergian jauh untuk mengobati orang sakit Dalam perjalanan itu Bisa saja terjadi bahaya Nona Apalagi Nona adalah seorang wanita Bukankah Nona telah mengalaminya sendiri? Coba bayangkan saja Apa yang akan terjadi atas diri Nona? Kalau misalnya dua orang itu tidak bersilisih paham Langu bagu hantam Saya kira Terlalu Nona belajar ilmu silat Saya bukanlah seorang pendekar Nona Tapi saya punya sedikit simpanan curus-curus Ya Kalau Bapak Wong berpendapat demikian Saya menurut saja Kalau begitu Marilah ikut saya Kita mencari tempat yang enak untuk berlatih ilmu silat Tapi Bapak Wong Saya masih mengkhawatirkan kesehatan Bapak Wong Apakah sebaiknya Tidak lain waktu saja kita berlatih silat Nona tidak perlu khawatir Lagipula Saya butuh gerak badan sedikit Tapi Wong melangkah meninggalkan pondok Diikuti oleh Meisin Mereka berjalan menyusuri jalanan setapak Di tepi desa Pasuruhan 1 Dan tak lama kemudian Mereka tiba di pesisir Nah Bukankah tempat ini cukup nyaman Iya Bapak Wong Tempat ini cukup baik untuk berlatih ilmu silat Sekarang Saya mau lihat sampai dimana penguasaan Nona dalam curus-curus silat Ah Nona siap? Saya siap Bapak Wong Bagus Bagus Ah Nona telah membuat kuda-kuda dengan sangat bagus Sekarang saya akan coba menyerang Nona Saya akan mulai dengan curus-curus lunak Dan tidak terlalu cepat Tidak Bapak 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 Bagus, bagus sekali Saya tidak ragu-ragu lagi Gerakan Nona cukup lincah Tangkisan Nona juga cukup manis dan terarah Tapi sebenarnya Nona bisa bergerak lebih cepat Jika kita bergerak cepat Maka musuh tidak akan mampu mengembangkan permainan curus-curusnya Kalau kita bergerak kurang cepat Maka musuh akan bisa membaca serangan-serangan kita Saya sudah lama sekali tidak berlatih curus, Bapak Wong Ah, tidak apa, Nona Nona bisa melatihnya kembali Sekarang mari kita coba lagi, ya Sekarang Nona harus lebih berhati-hati Saya akan memainkan curus-curus cakap Selamat menikmati Selamat menikmati dan cari-cari tangannya membentuk cakar-cakar burung telah Tabi Pong menyerang, menyambar Maisin dari kiri kanan Maisin terpaksa melompat dan sekali waktu terpaksa berjumpalitan di udara Serangan Tabi Pong semakin lama semakin kencar Maisin bagaikan bertarung melawan burung elang yang setiap saat dapat mencengkram lehernya dan membantunya dengan kejam Tunggu Bapak Wang, tunggu dulu Saya tidak sanggup lagi Gerakan Nona semakin lama semakin lambat Itulah sebabnya saya dapat membaca curus-curus pertahanan Nona Maisin Bapak Wang terus memburu saya Saya sampai kehabisan ruangan gerak Napa saya pulis, rasanya sudah hampir putus Nona tidak akan bisa lama bertahan Lebih dari tiga curus lagi Curus-curus cakar elang memang hebat Ya, saya dapat mengajarkannya kepada Nona Dalam waktu empat puluh hari Nona pasti akan bisa menguasainya dengan baik Maaf Bapak Wang Ya Saya ingin bertanya sedikit Silahkan Nona Curus-curus cakar elang nampaknya sangat puas Benar, Nona Curus-curus cakar elang bisa menjadi sangat puas Kalau sudah mencapai puncaknya Nona boleh tidak percaya Tapi jika Nona sudah menguasainya dengan baik Nona akan dapat dengan mudah merobohkan seorang pendekar tangguh Dalam sekaligus Saya percaya, Bapak Wang Curus-curus itu memang berbahaya Apakah Bapak Wang pernah membunuh seseorang Dengan curus-curus cakar elang? Iya Pernah, Nona Saya terpaksa melakukannya Kami bertarung di tepi pantai Karangdawa Orang itu cukup bulat Dia menggunakan sebilah pisau panjang Dia hampir saja membunuh saya Akhirnya, saya terpaksa mengerahkan seluruh kemampuan saya Peristiwa itu sudah cukup lama, Nona Dan baru pertama kali itulah Saya menggunakan cakar elang untuk membunuh manusia Apakah Bapak Wang tidak merasakan adanya penyesalan? Iya Iya, Nona Saya menyesal Saya sangat menyesal, Nona Tapi Apa boleh buat Saya terpaksa melakukannya Pisau panjang orang itu sangat berbahaya Saya hampir saja terpaksa melakukannya Saya hampir saja terpaksa melakukannya Saya hampir saja terpaksa melakukannya Nona Maizy Ada apa, Nona? Kelihatannya Nona kurang senang mendengar cerita pengalaman saya Maaf, Bapak Wang Bolehkah saya mengutarakan pendapat saya? Pendapat soal apa, Nona? Soal dunia seorang takdib Dan dunia seorang pendekar Oh Tapi sebelumnya saya minta maaf Barangkali pendapat saya ini tidak berkenan di hati Bapak Wang Wah, jangan begitu, Nona Jangan begitu Masa saya melarang Nona berpendapat? Itu namanya tidak adil, Nona Tidak seorang pun berhak melarang seseorang yang lain Untuk mengemukakan pendapatnya Silahkan, Nona Silahkan, saya akan mendengarkan Begini, Bapak Wang Menurut pendapat saya Dunia seorang tabi berbeda jauh dengan dunia seorang pendekar Seorang pendekar belajar ilmu kanuragan Untuk menjadi orang perkasa Untuk menjadi orang dikjaya Semakin sakti pendekar itu Maka dia akan semakin disegani dan dihormati Setiap pendekar Pasti menginginkan ilmu kesaktian Yang dapat membuat dirinya menjadi pendekar pilih tanding Setiap pendekar hidup dalam dunia serba geras Dunia serba kejam Mereka tidak segan-segan menyakiti orang lain Membuat cedera lawan-lawannya Atau bahkan membunuh mereka dengan kepala dingin Itulah dunia kependekaran Lain halnya dengan dunia seorang tabib Menurut pendapat saya Dunia seorang tabib adalah dunia yang dilumuri kasih saya Disini hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain Terjaring begitu manis Lembur Penuh kasih sayang Dunia seorang tabib tidak kenal kekejaman Kebuasan Dan hal-hal lain yang bersifat brutal dan ganas Karena itu Bapak Wong Menurut pendapat saya Seorang tabib tidak perlu belajar olahkanuragan Yang pada dasarnya cenderung membuat sifat manusia menjadi kejam dan buas Seorang tabib mempunyai kewajiban menyembuhkan Menenterangkan Mengamankan perasaan si sakit Dan bukan sebaliknya Menyakiti orang Atau bahkan membunuh Jadi Bapak Wong Menurut pendapat saya Belajar olahkanuragan Sebenarnya bertentangan dengan watak dasar yang dimiliki oleh setiap orang Yang bercita-cita menjadi seorang tabib Sekali lagi Saya mau maaf Saya tidak mengajari Bapak Wong Saya tidak berani mengajari guru yang telah dengan sabar Membimbing saya selama ini Saya hanya sekedar Mengembukakan pendapat saya Kalau misalnya Bapak Wong tidak berkenal Maafkanlah saya Dan saya harap Bapak Wong melupakannya Untuk sesaat lamanya Tabib Wong bertiam diri Maisin sudah selesai mengutarakan pendapatnya Tabib-tabib Wong masih belum juga berkata suataku Mendadak mata tabib tua itu menjadi berkaca-kaca Bapak Wong Maafkanlah saya Bapak Wong Lalu kali Saya telah menyinggung perasaan Bapak Wong Saya menyesal sekali Saya ingin murid yang tidak tahu diri Saya menyesal sekali Saya tidak akan melakukannya lagi Maafkan saya Sedilap Bapak Wong Maafkan saya Nona Maisin Nona Maisin tidak melakukan kesalahan apa-apa Nona-Nona harus minta maaf Barangkali Barangkali Saya telah membuat Bapak Wong tersinggung Saya tidak tersinggung, Nona Saya justru merasa gembira dan bangga Nona Maisin adalah murid yang cerdas Nona mempunyai wawasan yang sangat luas Nona juga mempunyai pemikiran yang mendalam Tentang kehidupan ini Saya benar-benar bangga mempunyai murid seperti Nona Maisin Saya yakin, Nona Suatu saat nanti Nona akan menjadi seorang tabib besar Tabib yang sesungguhnya Terima kasih telah menonton! Tabib Wong seketika terdiam setelah mendengar pendapat Maisin Yang dikemukakan secara panjang lebar Maisin merasa menyesal sekali Dia mengira tabib Wong tersinggung Saya tidak tersinggung, Nona Maisin Saya justru bangga Mempunyai seorang murid seperti Nona Jika seorang murid berani mengembukakan pendapatnya Itu artinya Hubungan antara guru dan murid Sudah cukup selaras Sudahlah, Nona Nona tidak perlu menyesali apa yang telah Nona katakan Saya ini murid yang tidak tahu diri Jangan begitu, Nona Nona adalah seorang wanita yang cerdas Saya yakin Nona bisa menjadi seorang tabib besar Seorang tabib yang mumpuni Apakah Bapak Wong setuju dengan pendapat saya? Saya setuju Tapi masalahnya begini, Nona Kadangkala kita harus menghadapi orang-orang jahat Kadangkala karena terpaksa Kita harus menempuh jalan yang sedikit keras Orang jahat memang ada di mana-mana, Bapak Wong Tapi apakah tidak ada cara lain untuk menghindari mereka? Untuk menangkal kejahatan mereka? Kecuali belajar ilmu kanuragan Hmm... Cara apa yang Nona inginkan? Cara yang lebih lembut Lebih manusiawi Tidak perlu menyakiti seseorang Apalagi membunuh Sementara itu Kita masih dapat menjalankan kewajiban kita dengan baik Cara seperti itulah yang saya inginkan, Bapak Wong Hmm... Ya... Baiklah, Nona Saya akan merenungkannya dalam dua tiga hari ini Sekarang, marilah kita pulang Dua hari dua malam lamanya Tabib Wong kelihatan banyak merenung Hanya sekali waktu dia keluar bilik untuk makan ataupun mengerjakan keperluan lain Pada hari yang ketiga Ketika matahari baru saja tenggelam di Cakrawala Tabib Wong memanggil Maisin Mereka lalu bicara di serampi depan Sambil minum air asam gunung dan makan ketela bakar Ratan Cak ikut serta menemani mereka Bocah itu duduk di samping Maisin Ah, Nona Maisin Ya, Bapak Wong Setelah saya renungkan baik-baik Ternyata pendapat Nona Maisin banyak mengandung kebenaran Nona lihat sendiri Saya hampir tidak bisa berkata apa-apa Begitu Nona selesai menyebarkan pendapat Nona Memang benar Dunia seorang Tabib jauh berbeda dengan dunia seorang pendekar Tidak sepantasnya seorang Tabib belajar ilmu kanuragan Yang sewaktu-waktu nanti Akan bisa dipergunakan untuk menyakiti orang Hal itu sungguh bertentangan dengan panggilan cuci seorang Tabib Maaf, Bapak Wong Pendapat saya itu pastilah belum sempurna Saya mohon Bapak Wong sudi menyempurnakannya Iya, begini Nona Sekarang ini saya akan bicara tentang ilmu Ilmu ini sebenarnya masih tergolong ilmu kanuragan juga Tapi watak dan pembawaannya lain Ilmu apa namanya, Bapak Wong? Ilmu ini namanya ilmu kabedjan Atau ilmu keberuntungan Ilmu ini jarang dipelajari orang Apalagi seorang pendekar yang menambahkan keperkasaan dan ketikcayaan Ilmu ini justru banyak dipelajari oleh mereka Para bangsawan keraton Khususnya kaum putrinya, Nona Apakah ilmu itu tidak mengandalkan kekerasan, Bapak Wong? Oh, tidak, Nona Sama sekali tidak Ilmu ini tidak mempunyai sifat menyerang Barangkali ilmu ini cocok untuk Nona Maisie Kalau memang Bapak Wong berpendapat begitu Saya bersedia mempelajarinya Apakah persyaratannya berat, Bapak Wong? Iya Persyaratannya bahkan sangat berat Itulah salah satu sebab Mengapa ilmu ini jarang dipelajari orang? Persyaratan apa saja yang harus saya penuhi, Bapak Wong Saya bersedia menjalankannya Kalau memang itu merupakan hal yang terbaik bagi saya Saya tidak takut menempuh bahaya Ah, dengar Nona Maisie Untuk dapat menguasai ilmu Kabecaan ini Seseorang harus mempunyai watak jujur Di samping watak jujur Dia juga harus mempunyai hati yang bersih Maaf, Bapak Wong Apa sebenarnya yang ingin kita capai dengan mempelajari ilmu itu? Keselamatan Keselamatan, Nona Jika Nona sudah benar-benar menguasai ilmu ini Maka Nona akan selamat dalam setiap perjalanan Kecuali jika Nona melanggar pantangan Ataupun ketentuan-ketentuannya Jelasnya begini, Nona Kau juga boleh mendengarkan Ratanja Sekalipun kau tidak mempelajarinya Iya, Bapak Wong Ilmu Kabecaan pada dasarnya ialah ilmu yang mempelajari Mendalami dan melatih kepekaan naluri manusia Atau indera yang keenam Manusia mempunyai panca indera Atau lima indera Lima indera ini Sudah kita kenal dengan baik Pertama indera penglihatan Yang berpusat di kedua belah mata Kedua indera pendengaran Yang berpusat di kedua belah telinga Ketiga indera penciuman Yang berpusat di rongga hidung Yang keempat indera pengecapan Yang berpusat di permukaan lidah manusia Dan kelima Indera perabaan Yang berpusat di seluruh permukaan kulit Nah Di luar lima indera itu Sebenarnya masih ada satu indera lagi Indera yang keenam ini Biasanya disebut Nurani Dan pusatnya terletak di dasar hati manusia Nurani ini mempunyai warna putih Dia jujur Dan polos bagikan tangis seorang bayi Dia tidak bisa ditipu Ataupun menipu Dia akan tampil apa adanya Dan semua manusia Mempunyai nurani Walaupun seringkali perkataan nurani Tidak dikupris Maaf Bapak Wong Lalu Apakah sasaran latihan bagi seseorang Yang ingin menguasai ilmu kabut jan Sasarannya ialah melatih kepekaan Dan ketajaman nurani Supaya dia setia melindungi kita Memberikan tanda-tanda Jika kita akan mendapat bahaya Dalam ilmu kebatinan Jawa Nurani biasa disebut Setulur papat limau pancer Itu hanya sebutan saja Maksudnya sama Ialah nurani itu tadi Lalu Bagaimana cara kita melatih Kepekaan nurani itu Bapak Wong Ya Sebenarnya latihannya sangat berat Dibutuhkan tekat baca Dan semangat pasrah yang besar Terhadap takdir yang maha kuasa Hati harus bersih Jiwa harus pening kaca Pendirian tidak boleh goyang Sepertinya Saya tertarik untuk mempelajarinya Bapak Wong Ah Baiklah Nona Maisin Saya akan menghitung hari kelahiran Nona Kemudian Saya akan memilihkan waktu yang cocok Untuk memulai latihan Terima kasih Bapak Wong Saya akan menjalankan latihan dengan sungguh-sungguh Saya percaya Bapak Wong sanggup membimbing saya Ah Sudah malam Nona Lebih baik Nona istirahat Ah Ratanca Ratanca Kau sudah tidur ya Ah Iya Bapak Wong Rupanya dia sudah tidur Rupanya dia tidak tertarik Mendengarkan urayan Bapak Wong Tentang ilmu kabut jan Mesin kelihatan sangat berminat mempelajari ilmu kabut jan Sama seperti anggapan Bapak Wong Dia juga merasa cocok mempelajari ilmu tersebut Tujuh hari kemudian Jatuh di hari Soma Bulan Waisaka Tepat tengah malam Adalah hari kelahiran Meisin Bapak Wong Lalu membawa Meisin meninggalkan pondok Setelah melewati patas desa Pasuruhan 1 Mereka segera merambah tepi hutan Silahkan duduk Nona Meisin Saya akan menjelaskan cara-caranya melatih ke tajaman Nurani Iya, Bapak Wong Ah, Nona Meisin harus melakoni Atau topo berutur selama 40 hari, 40 malam Selama itu Nona Meisin harus misu Tidak boleh mengeluarkan sepatah katapun Nona boleh berjalan kemana saja Yang penting Nona terus mengikuti panggilan hati kecil Nona Dan Nona tidak boleh merasa gentar Atau takut bahaya Serahkanlah semuanya pada yang maha kuasa Maaf, Bapak Wong Apakah selama itu Saya masih diperbolehkan makan sesuatu Nona boleh makan Jika hati kecil Nona menyuruh makan Pokoknya Nona tidak boleh Melakukan sesuatu apapun juga Kecuali atas perintah Setelur papat limau pancer Nona hanya boleh mengerjakan Apa yang diperintahkannya Kalau dia menyuruh Nona ke utara Maka Nona harus ke utara Kalau dia menyuruh Nona duduk Nona harus duduk Satu-satunya hal yang boleh Nona kerjakan Hanyalah sikap pasrah Pada kekuasaan Sang Maha Pencipta Nah Bagaimana Nona Meisin? Pekerjaan ini akan sangat berat Karena itu sebaiknya Nona pikirkan Sekali lagi Sebab jika Nona sudah melangkah Nona tidak bisa kembali lagi Usaha untuk bergaul rapat Dengan nurani Pada dasarnya ialah usaha Untuk mematikan Atau memadamkan api nafsu Yang terdapat Di dalam panca indera yang lain Hati saya sudah mantap Bapak Wong Saya tidak akan mundur lagi Saya menganggap Ilmu ini saya perlukan Untuk mendampingi saya Dalam melaksanakan tugas Serta kewajiban seorang tapib Ya Kalau begitu Baiklah Nona Meisin Saya akan kembali ke pondok Dan setelah 40 hari nanti Saya akan kembali kemari Baik Bapak Wong Tabib Wong beranjak Meninggalkan Meisin Yang masih duduk Di atas songgok belugar Setelah bayangan Tabib Wong lenyap Meisin segera bangkit Dan melangkah Menembus kegelapan hutan Bayangan tubuhnya Timbul tenggelam Dipalik ranting pohon-pohon Kemudian sama sekali lenyap Di bawah rimpunan daun-daun hutan Dimana Bapak Wong Dimana Kakak Meisin Kok masih belum pulang-pulang juga Oh Kakak Meisin sedang mengobati Orang sakit di disasana Jauh dari sini Oh Enggak lama sekali Iya Barangkali pekerjaannya Belum selesai Kita tunggu saja Ratanca Nanti juga dia pulang Oh Sepi Kalau tidak ada kakak Meisin Iya Lebih baik kau makan Ya Kalau perutmu kosong Kau bisa masuk angin Ratanca Cepat makan sana Saya sudah makan sedikit Bapak Wong Tidak enak makan sendiri Biasanya Kakak Meisin selalu menemani Saya makan Sudahlah Makan saja Saya rewel Ayo makan sama saya Baru saja Tabib Wong bangkit Dari tempat duduknya Mendadak terdengar Terlap orang-orang berguda Terlap orang-orang berguda Siapa mereka itu Bapak Wong Masa aku tahu Hei Tabib Wong Ayo keluar Keluarkah dari gubukmu yang reot itu Kami punya urusan denganmu Mereka menyuruhmu keluar Bapak Wong Iya Apakah mereka orang-orang jahat Nampaknya mereka tidak bermaksud Baik Ratanca Keluar Tabib Wong Atau kami akan nombalkan gubukmu Keluar Tabib kepalun Kau tunggu disini Ratanca Aku akan menemui mereka Tapi Mereka orang-orang jahat Bapak Wong Mereka pasti akan menyakitimu Kau tidak usah khawatir Kau tunggu saja disini Pintu pondok terkuat pelan Dan tubuh Tabib Wong Segera muncul dari balik pintu Kaukah yang bernama Tabib Wong Iya Tuhan Sayalah Tabib Wong Ternyata kau hanya seorang tua bangka Kau hanya seorang manusia jompo Kau tidak pantas menyandang nama besar sebagai seorang Tabib Maaf Tuhan Siapa Tuhan-Tuhan ini Mengapa tiba-tiba melemparkan jati mati kepada saya Apa salah saya Dan sebenarnya Saya bukanlah seorang Tabib besar Tuhan terlalu berlebihan menilih saya Bener Persetan dengan omonganmu Kau sombong Tua bangka tapi sombong Loh, 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 loh Kok marah-marah begini Kalau Tuhan mau bertamu Ayo silahkan masuk Silahkan turun dari kuda Dan marilah masuk ke pondokku Saya memang bukan orang berada Tapi sepertinya Saya masih menyimpan sedikit makanan dan minuman Marilah Tuhan Marilah kita masuk ke dalam Dan Kita bisa makan minum Sambil berbincang-bincang Berdebah Kau pikir kami ini orang kelaparan? Huh? Kurang ajar Aku tidak butuh makananmu Dan aku tidak akan turun dari kudar Hanya untuk bicara dengan Tabib Wong Ah Kalau begitu terserah Saya tidak akan memaksa Tuhan Oh, 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 oh Kau paksa pun aku tidak sudi Memasuki pintu rumahmu Sudahlah Sudah Kau tidak perlu banyak mulut Kami tidak bisa lama-lama Kami ada perlu yang lain Baiklah Apa sebenarnya keperluan Tuhan datang kemari? Dengar, Tabib Wong Mulai hari ini kau tidak boleh mengobati orang lagi Mulai hari ini kau berhenti menjadi Tabib Oh, lucu Lucu sekali Tuhan ini Apa hak Tuhan melarang saya menjadi Tabib? Tidak sepantasnya kau menanyakan soal hak kepadaku Dan tidak sepantasnya Tuhan melarang saya mengobati orang Oh, jadi kau mau menantang? Kau mau melawan kami? Saya hanya akan mengerjakan Apa yang menjadi kewajiban saya Saya hanya akan tunduk pada hukum Dan perundang-undangan Majapahit Dan bukan pada Tuhan-Tuhan ini Kalau begitu kau pasti akan menyesal Harap Tuhan ketahui Saya ini menjadi Tabib sudah hampir 30 tahun lamanya Dan saya sekarang Sudah tua, Tuhan Dan saya ingin menghabiskan sisa-sisa hidup saya Hanya dengan menjadi Tabib Saya ingin mati sebagai seorang Tabib Tuhan tidak perlu mengancam saya Sebab itu tidak akan ada gunanya Terima kasih telah menonton! Mendengar kata-kata Tabib Wong Matak Tunggalang seperti mau melompat keluar Ribirnya kebetaran menahan marah Sementara itu Tabib Wong kelihatan tenang-tenang saja Nah, saudara pendengar Apa yang akan dilakukan oleh Tunggalang Dan bagaimana kisah selanjutnya Silahkan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa! Silahkan menunggu seri berikutnya 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 Terima kasih.